Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar Sobat Urum Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini Sebuah program editorial Yang mengantarkan sebuah isu Yang menjadi pilihan kami Tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV Bagaimana dengan akhir pekan ini Akhir pekan ini kami memilih isu terkait pelaksanaan pemilu 2024 Yang baru saja berlangsung pada tanggal 14 Februari yang lalu Pemilu 2024 telah digelar pada Rabu 14 Februari 2024 lalu Namun ternyata pemilu kali ini menyisakan banyak polemik usai penyelenggaraannya Banyak sekali bukti-bukti kecurangan yang terjadi di tempat pengumutan suara atau TPS di berbagai daerah di Indonesia Presiden Jokowi Dodo pun mengimbau untuk tidak hanya berteriak curang mengenai Pilpres 2024 Dan Jokowi mengatakan jika ditemukan bukti kecurangan sebaiknya Hal tersebut segera dibawa ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Dan Mahkamah Konstitusi atau MK Hal tersebut diungkapkan Jokowi setelah meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show Atau IIMS 2024 di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Kamis 15 Februari 2024 Jokowi juga menyinggung terkait banyaknya saksi di TPS Baik saksi dari Capres, Cawapres, Caleg, Partai juga Bawaslu Menurut Jokowi, adanya saksi yang berlapis di TPS tersebut akan menghilangkan adanya kecurangan Tetapi, ia mengatakan kepada pihak-pihak yang menemukan kecurangan agar dapat segera melaporkan ke Bawaslu Benar saja, Bawaslu pun menemukan adanya ketidaksesuaian dari jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah Dan yang tidak sah dengan jumlah pemilih Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat pada Kamis 15 Februari mengatakan Bahwa ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut ditemukan di 2.162 TPS di berbagai daerah di Indonesia Tidak hanya temuan itu, kata Loli Ada beberapa temuan dan masalah lain yang ditemukan Termasuk situs sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Yang dikelola Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak bisa diakses Baik oleh pengawas pemilu, saksi, dan masyarakat Hal ini terjadi di sebanyak 11.233 TPS Loli juga menemukan sebanyak 3.463 TPS telah melakukan penghitungan surat suara sebelum waktu yang sudah ditentukan Kemudian ditemukan pengawas TPS tidak diberikan model C hasil salinan Hal itu terjadi di 1.895 TPS Lebih lanjut, Loli juga mengaku menemukan masalah di 1.888 TPS Dimana para saksi, pengawas TPS, hingga masyarakat Tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas Sebanyak 1.473 TPS juga didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu lainnya Puadi mengatakan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti semua permasalahan yang ditemukan Selain itu, menurutnya Bawaslu sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar mematuhi semua aturan yang sudah ada Oleh sebab itu, Puadi menyampaikan pihaknya sedang melakukan penelitian terkait adanya potensi pengumutan suara ulang Dan penghitungan suara ulang pada pemilu kali ini Bawaslu pun mengakui adanya permasalahan dalam aplikasi Sirekap Yang digunakan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan pemilu 2024 Melansir situs resmi KPU, Sirekap merupakan aplikasi yang diklaim sebagai alat bantu Untuk menghadirkan keterbukaan atau transparansi dalam pemilu Hadirnya aplikasi ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat Mengakses hasil pemilihan maupun pemilu dimanapun dan kapanpun Sirekap digunakan oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Untuk mengisi formulir C plano Dan melakukan pengiriman hasil penghitungan TPS melalui ponsel masing-masing Ada pun data yang dikirimkan melalui Sirekap berupa gambar yang terbaca Melalui Optical Character Recognition atau OCR Maupun Optical Mark Recognition atau OMR Seperti apa yang dikatakan Loli sebelumnya? Maraknya kesalahan di aplikasi Sirekap kini menjadi salah satu trending topic DX Banyak warganet yang mempertanyakan soal adanya perbedaan Hasil penghitungan jumlah suara yang di-upload ke Sirekap dengan formulir aslinya Seperti halnya yang terjadi di TPS 034 Kelurahan Rengas, Tangerang Selatan Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar mendapatkan 98 suara di TPS tersebut Sementara Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat sebanyak 86 suara Dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 57 suara Namun setelah Model C hasil tersebut diunggah ke Sirekap hasilnya pun berubah Suara Paslon nomor urut 2 menggelembung menjadi 886 suara Terkait hal ini, Ketua Babaslu RI Rahmat Bagia mengatakan Bahwa Sirekap yang digunakan KPU bukanlah penentu hasil pemilu 2024 Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah manual rekapitulasi Bagia mengaku bahwa Sulu RI telah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap sehingga akan ditindaklanjuti Di samping itu, Ketua KPU RI Hashim Asyari membenarkan bahwa terdapat beberapa aduan mengenai kesalahan saat input data Sirekap Hashim mengatakan, pihaknya sudah melakukan perhitungan dan KPU telah mengoreksi kesalahan tersebut Hashim menegaskan, tidak ada data atau hasil yang ditutup-tutupi Publikasi data Sirekap pun sudah diunggah sebanyak 358.775 dari 823.236 TPS Atau setara dengan 43,58% per Kamis 15 Februari Hashim pun mengatakan bahwa pihaknya masihlah manusia biasa yang pasti sangat mungkin salah Ia mengaku bahwa pihaknya tidak ada niat mengubah hasil suara dari formulir C hasil itu Karena Sirekap mengenali apa saja data yang tidak sama Namun, ketika ditanya mengenai viralnya penggelembungan suara pasangan Prabowo Gibran di media sosial Hashim enggan menindaklanjuti Selain itu, anggota KPU RI, Idam Kholik juga telah menjelaskan mengenai kesalahan yang dilakukan Sirekap tersebut Kata Idam, saat ini KPU terus meningkatkan performa sistem Sirekap Supaya dapat lebih cepat dan lebih tepat dalam menampilkan data Kecurangan yang terjadi usai pencoblosan ini merupakan wujud ketidaksiapan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu Kesalahan-kesalahan input data berupa angka yang tidak sesuai dengan C1 hasil ini terjadi tidak hanya di satu TPS saja Penggelembungan suara paslon pun terjadi tidak hanya di salah satu paslon saja Namun, dari sebagian besar kecurangan yang terjadi Paslon nomor urut 2 lah yang banyak mendapatkan keuntungan dari kecurangan ini Kecurangan ini pun disebut sebagai salah satu bentuk kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif atau TSM Yang terjadi jauh sebelum pemilu dimulai Namun, kecurangan ini disebut-sebut sulit untuk diusut Hal ini dikarenakan KPU dan Bawaslu juga dipandang ikut dalam kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif ini Dari pihak KPU yang enggan mengomentari soal penggelembungan suara bagi paslon nomor urut 2 pun Bisa menimbulkan kecurigaan publik soal keterlibatan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam kecurangan ini Ributnya netizen di media sosial dengan banyaknya bukti-bukti yang disuguhkan Membuka mata masyarakat bahwa pemilu 2024 ini menjadi pemilu terburuk yang pernah terselenggara Campur tangan penguasa membuat pemilu 2024 menjadi lebih rumit Karena kecurangan dan kejanggalan yang terjadi di sana-sini Presiden Jokowi yang kini masih menjabat pun Seperti enggan bersikap tegas dengan permasalahan yang terjadi dalam pemilu 2024 ini Ia hanya mengatakan untuk laporkan saja apabila terjadi kecurangan kepada bawah Sudan MK Padahal kita semua pun tahu jika dua lembaga ini saja sudah begitu diragukan independensinya Seperti yang tahu makalah Jokowi tetap all in mendukung Prabowo Gibran Untuk tetap menempati posisi puncak hasil quick count Hingga hasil hitung keseluruhan dari KPU nanti Sobat forum dimanapun Anda berada tentu saja kita semua sedang menanti-nanti Bagaimana dengan hasil pilpres maupun pemilu legislatif yang sudah berlangsung pada tanggal 14 Februari yang lalu Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan bagi Anda semua yang ada dimanapun berada agar tidak gampang terpancing Sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Kita nantikan saja bagaimana pengumuman resmi dari KPU terkait hasil dari pilpres maupun pemilu legislatif Saksikan terus forum ngopini tentu saja di forum keadilan TV Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih